Intro China ibarat seorang gadis cantik berbakat yang menarik perhatian sejumlah negara di dunia karena prestasi mereka di berbagai sektor yang cukup menghebohkan hal ini tak lepas dari kebijakan pemerintah China yang mengambil langkah berbeda dengan negara lainnya salah satunya adalah menolak segala bentuk kecurangan yang dilakukan Amerika Serikat ya China tidak bisa diintervensi oleh negara lain bahkan sekelas Amerika yang dikenal sangat berkuasa sekalipun tak dapat berkutik jika membahas kerjasama yang merugikan China bukan rahasia lagi pendekatan kebijakan Amerika Serikat kebanyakan hanya menguntungkan diri sendiri hal ini tidak berlaku bagi Xi Jinping ancaman dibalas dengan ancaman, boykot dibalas dengan boykot dan untuk lebih lengkapnya berikut 6 kebijakan berani China yang membuat Amerika Serikat menderita namun sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya 1. China Menangkan Perang Dagang Perang dagang antara China dan Amerika Serikat dimulai pada tahun 2016 saat Partai Republik mendeklarasikan Donald Trump sebagai calon presiden US kala itu dimana selama kampanye politiknya, Donald Trump berulang kali menolak China sebagai rekan perdagangan Amerika Donald Trump menilai bahwa China telah melakukan pencurian kekayaan intelektual serta hilangnya pekerjaan manufaktur Amerika Serikat dalam pidatonya, Trump mengatakan bahwa Amerika tidak bisa terus membiarkan China memperkuasa negara kita setahun kemudian pada tahun 2017 saat Trump dilantik menjadi presiden Amerika dia langsung meluncurkan Perang Dagang untuk menekan Beijing agar menerapkan perubahan signifikan pada aspek sistem ekonominya Amerika Serikat kemudian mengeluarkan kebijakan mengenakan tarif sebesar lebih dari 550 miliar dolar untuk semua produk-produk China di pasaran Amerika tak mau kalah, China kemudian membalas perbuatan Amerika dengan mengenakan tarif 185 miliar dolar untuk semua barang-barang Amerika akibat Perang Dagang China dan Amerika yang berlangsung lama sebuah studi oleh Moody's Analytics pada September 2019 menemukan fakta bahwa ekonomi Amerika mengalami kerugian akibat Perang Dagang dan hampir 300 ribu pekerja mereka kehilangan lapangan pekerjaan 2. Blokir Produk AS seperti yang kita ketahui, Amerika memiliki kekuatan untuk mencapai tujuannya dengan cara yang tidak dimiliki oleh negara lain hal tersebut membuat negara yang terlibat konflik dengan Amerika sudah bisa dipastikan negara tersebut adalah pihak yang merugi dan tertekan karena Amerika menguasai seluruh sektor dari ekonomi hingga teknologi jaringan namun sayangnya ancaman Amerika justru tak berlaku bagi China sejak Perang Dagang kedua negara pecah hingga ancaman saling blokir tampaknya China berhasil keluar sebagai pihak yang diuntungkan ya, China memblokir seluruh produk Amerika seperti Google, YouTube, WhatsApp, dan masih banyak lagi bagi China, pemblokiran itu bukan sebuah bencana karena China bisa menciptakan produk serupa bagi masyarakatnya yaitu Baidu untuk pengganti Google Yoku Tudo pengganti YouTube dan WeChat pengganti WhatsApp kebijakan pemerintah China ini disebut dengan Great Firewall of China meski awalnya dianggap kontroversial tapi terbukti aturan tersebut berhasil membuat China mempertahankan dan mengembangkan keunggulan teknologi dalam negeri namun sudah dipastikan pemblokiran terhadap produk digital Amerika tersebut membuat negeri Paman Sam itu rugi besar 3. Tolak jual TikTok Sejak diluncurkan pertama kali tahun 2017 aplikasi TikTok terus mengalami agresivitas kenaikan paling tajam padahal sebelum TikTok rilis produk media sosial asal Amerika Serikat seperti Facebook, Instagram, dan YouTube sangat merajai pasar global namun dalam waktu sekejap dinasti media sosial milik Amerika itu diruntuhkan oleh perusahaan asal China yang bernama ByteDance yang berhasil membuat TikTok Amerika awalnya tak menganggap TikTok dapat bersaing dengan perusahaan mereka namun seiring waktu perkembangan pesat yang membuat TikTok dinobatkan sebagai aplikasi paling populer di dunia membuat Joe Biden ketakutan dirinya meminta Amerika Serikat memblokir TikTok dengan alasan keamanan data meskipun alasan ini terlalu klasik karena sudah dibantah beberapa kali oleh jurubicara TikTok Hillary McQuiet akhirnya diketahui bahwa Biden sebenarnya memaksa China untuk menjual TikTok kepada US apabila aplikasi tersebut ingin tetap beroperasi di negara Paman Sam namun pemerintah China menolak menjualnya 4. Kerajaan Maritim China banyak pengamat menyebut bahwa satu-satunya negara yang ditakuti Amerika adalah Rusia hal ini bisa jadi menimbang dengan kekuatan militer, ekonomi, dan juga luas wilayah kedua negara itu namun hal itu tidak dibenarkan oleh Amerika Amerika menilai kekuatan Rusia hanya dibesar-besarkan oleh media menurut Komandan Armada Ketujuh Amerika Serikat, Karl Thomas Amerika justru lebih gentar hadapi China dibanding Rusia menurutnya China mampu menggabungkan kekuatan ekonomi, diplomatik, militer, dan teknologi untuk menghadapi tantangan berkelanjutan terhadap sistem internasional yang stabil dan terbuka belum lagi kekuatan tempur China yang terkesan tertutup membuat Amerika sulit mendiktenya 5. China Paksa Pulang Warganya Tampaknya perseteruan China dan Amerika menjadi konflik paling panjang di era modern saat ini kedua negara tersebut saling menaruh curiga Direktur FBI Christopher Ray menuding China telah memaksa orang-orang keturunan China di Amerika untuk pulang ke negaranya namun hal itu tak akan mudah pasalnya Ray meminta kepada rakyat keturunan China di Amerika agar menghubungi FBI jika mendapatkan pemaksaan tersebut disebutkan Ray cara China memaksa pulang warga keturunannya adalah bentuk strategi Xi Jinping menjadikan China sebagai pusat ekonomi dan teknologi dominan dunia menggantikan Amerika di masa depan 6. Ekonomi Hijau China Sejak tahun 2010 China telah belajar menguasai ekonomi hijau yaitu sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan hal ini bisa dilihat dari cara China menguasai industri teknologi tenaga surya baterai dan tenaga listrik sementara di Amerika Serikat mereka masih memperdebatkan tentang kebijakan energi bersih yang tak ada habisnya Tercatat pada tahun 2023, China berhasil menjadi negara pengekspor mobil terbesar di dunia Produk mobil China sangat laris di negara Belgia, Australia, Thailand, Rusia, Meksiko, dan Arab Saudi Sedangkan Amerika tidak dapat membangun industri terbarukan atau listrik dari awal dimana kesimpulannya China berhasil menguasai ekonomi hijau tanpa Amerika Sementara Amerika tak mampu menguasai ekonomi hijau tanpa China Dan jika hal ini terus terjadi dan Amerika masih berada pada zona nyamannya maka kekuatan Amerika di dunia akan tergantikan oleh China di masa depan Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Tuliskan di kolom komentar and see you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax